Intro Kayaknya sejak aku nikah sih baru mulai kayaknya perempuan tuh kalau udah nikah harus punya kain Kain keturunan nenek moyangku banyak banget Jadi sebenernya aku diawali mengumpuli kain itu bukan karena aku berburu atau aku mengkoleksi Karena aku baru realize aku lihat peti nenekku gila kainnya bagus banget gitu Dan itu ada ceritanya semua Jadi mungkin yang bener-bener intens saya bener-bener mempelajari dan mencari dan wah ada apa lagi nih Misalnya dari Limpingwi, Batik, apa namanya, Van Seylen Semua itu waktu saya membuat dokumentari Batik Our Love Story itu tahun 2011 awal Kalau yang lain-lain sebenernya itu semua secara tidak sengaja Saya lagi syuting di Lombok, terus saya ke Labuan Bajo, ke Flores gitu Ya pasti nyari kain, tapi itu gak khusus nyari kain lagi berlibur Terus saya biasanya kalau berlibur emang gak cuman menikmati tempat yang indah-indah saja Tapi mungkin ke penduduknya, ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuannya Apalagi kalau perempuan-perempuan itu memang sudah terkenal dari dulu turun-temurun membuat kain Either itu menenun atau membatik, pasti saya lebih senang datang dan lihat gitu Kayak apa sih proses mereka Tapi kalau untuk kain-kain yang lebih memerlukan adventure tertentu Saya ingat sekali, ya paling jauh mungkin saya ke Madura ya Cari kain batik Sampai cari kain batik gentongan Karena gentongan itu kan susah sekali didapat Dan yang bikinnya, bikinnya tuh bener-bener berbulan-bulan Dan dimasukin ke gentong perwarnaannya Nanti kalau kita udah pesen belum tentu dia jadi Kadang-kadang gagal, ya gagal bu Ya gimana ya Jadi sampai saya penataran banget Makanya waktu syuting batik juga saya sampai ngeliat gimana itu gentongannya Yang bikin harus kuasa Apa namanya, itu kayaknya sacred sekali gitu Sebenernya saya gak boleh ngeliat gentongan itu Tapi saya pengen dan karena maksa akhirnya bisa Jadi kayaknya yang paling bener-bener berkesan sekali Bertemu dengan batik gentongan Yang memang usianya sudah sangat tua Kayaknya di usia Tuhan ya di Madura itu